Intro Halo Purwisa Rek News, kami kembali lagi menghadirkan 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Rek News, juga nyalakan tombol notifikasinya agar tak ketinggalan berita terbaru. Berita pertama datang dari Habib Bahar Bin Smith yang kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Habib Bahar Bin Smith dilaporkan dengan dugaan penyebaran informasi yang menyebabkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok. Namun, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pold Endra Zulpan masih ingin menjelaskan siapa pelapor dalam kasus tersebut. Berita selanjutnya, kabar duka datang dari mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia, Hadi Noto Sudikno, yang meninggal dunia pada Minggu 19 Desember 2021. Diketahui sebelumnya, Hadi Noto merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia. PLT Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa penahanan Hadi Noto sempat ditangguhkan karena sakit. Saat ini KPK juga telah menyerahkan jenazah Hadi Noto kepada pihak keluarga. Next, berita terakhir yang populer hari ini, seorang narapidana kasus narkoba lembaga permasyarakatan atau lapas bolangi, Kabupaten Goa yang bernama Andi Lolo, tewas usah dijemput anggota polisi. Terkait hal itu, pihak keluarga pun mempertanyakan penyebab kematian korban karena memiliki sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. Selain itu, mereka juga menuntut penjelasan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait dengan kematian Andi. Nah, itu tadi tiga berita terpopuler hari ini yang dihimpun tim redaksi Reknews. Semoga berita yang kami sajikan bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton!